Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum besok kita melaksanakan vaksinasi COVID-19 Kalian harus tahu bagaimana prosedur yang harus dilakukan Dapat disaksikan telah berdiri contoh siswa-siswi yang akan melaksanakan vaksinasi Kita ibaratkan yang ini adalah siswa laki-laki dan yang ini siswa perempuan Sebelum memasuki gerbang, pastikan kalian telah membawa foto kopi kartu keluarga dan surat pernyataan vaksin Akan ada pemeriksaan suhu tubuh di pintu gerbang Jika suhu kamu normal, maka diperbolehkan untuk memasuki area sekolah Ketika memasuki gerbang sekolah, tidak boleh diantar orang tua ya Kalian juga boleh berfoto terlebih dahulu di banner yang ada di sebelah kiri Kemudian, kalian harus antri di meja pengecekan Di meja pengecekan ini, akan ada wali kelas dan beberapa petugas yang akan mengecek identitas kalian Kalian hanya perlu mengumpulkan foto kopi kartu keluarga dan surat pernyataan vaksin Jika kalian benar terdaftar sebagai siswa-siswi SMP Negeri 2 Sepatan Petugas akan memberikan kupon, kartu screening, dan kartu vaksin kepada kalian Setelah menerima kupon, kartu screening, dan kartu vaksin Kalian harus melanjutkan perjalanan ke jalur antrian Jalurnya lewat sini ya Kalian ikuti saja tali yang berada di sepanjang jalur Setelah sampai di sini, akan ada dua jalur terpisah Antara siswa laki-laki dan siswa perempuan Siswa laki-laki berada di sebelah kanan dan siswa perempuan berada di sebelah kiri Jalur ini akan dibatasi oleh tali pemisah di tengah-tengah antara jalur laki-laki dan jalur perempuan Ketika jalur ini sepi, kalian boleh jalan terus sampai ke depan Tapi ketika ramai, kalian cukup berdiri saja di antrian ini sampai antriannya bergerak sampai maju ke depan Jika kalian ingin mengisi kartu vaksin, kartu screening dengan biodata kalian Kalian bisa menggunakan kursi-kursi yang ada di pembatas jalur ini sebagai mejanya Tapi jangan sampai menggeser posisi, kursi, ataupun tali yang sudah ada pada tempatnya Kalian harus menulis kartu screening atau kartu vaksin dengan data yang benar Hati-hati ya, jangan pakai nick orang tua kalian Kalian lihat di kartu keluarga kalian, nomor nick kalian itu yang mana Jangan sampai tertukar mana nomor nick orang tua dan mana nomor nick kalian Setelah sampai sini, kalian akan menemui meja pendaptaran Di meja ini, semua berkas-berkas kalian akan diperiksa oleh petugas Jika berkas kalian lengkap dan tidak ada yang kurang Maka petugas akan mengarahkan kalian untuk boleh duduk di kursi tunggu Kursi ini juga memiliki dua jalur Ada satu jalur untuk laki-laki dan dua jalur untuk perempuan Jika kursi di depan masih kosong, kalian perlu duduk di kursi yang paling depan Di kursi tunggu ini, kalian menunggu panggilan dari petugas Jika petugas memanggil kalian, kalian harus datang ke tempat berikutnya Yaitu, ke tempat pemeriksaan Area pemeriksaan atau biasa juga disebut dengan area screening Kalian harus memberikan kartu vaksin, juga kartu screening kalian kepada petugas Di sini, kalian akan diperiksa tensi darah, juga ditanya tentang riwayat penyakit dan kesehatan kalian Kalian jawab dengan jujur dan apa adanya ya, demi kesehatan kalian Jika petugas memutuskan kalian boleh dipaksin, maka kalian boleh langsung ke tempat penyuntikan Tempat penyuntikan laki-laki berada di sebelah sini ya Nanti ada petugas yang akan menyuntikan vaksin kepada kalian di meja ini Untuk siswa perempuan, kalian disuntiknya di dalam bilik ini ya Kalian masuk melalui pintu yang berada di sebelah sini Kemudian, kalian bisa duduk di depan vaksinator Dan vaksinator atau petugas akan menyuntikan vaksin kepada kalian Jika sudah, kalian boleh melanjutkan ke tempat berikutnya Tempat berikutnya adalah tempat observasi Kalian hanya diminta duduk saja sebelum kalian pulang Karena kalian perlu istirahat setelah dipaksin beberapa menit Di sini ada dua jalur, yang jalur sebelah kanan adalah untuk laki-laki Sedangkan dua jalur yang di sebelah kiri adalah untuk perempuan Kalian boleh duduk di kursi tersebut dan isi kursi yang paling depan Di tempat ini, kalian hanya perlu duduk beberapa menit sesuai arahan dari petugas Kalian di sini adalah mereleksasikan tubuh kalian setelah dipaksin Setelah petugas memberikan aba-aba, kalian sudah cukup selesai relaksasi Kalian diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan keluar dari area observasi ini Pintu keluar observasi berada di ujung belakang Kalian tinggal mengikuti jalur tali dan kalian akan menemui pintu keluar Dari sini, kalian bisa menuju lapangan utama dan akan menemui banner atau spanduk vaksinasi dari TNI Angkatan Darat dan Polri Di banner ini, kalian boleh berfoto atau berselfie dengan kamera yang disediakan oleh petugas Juga boleh untuk didokumentasikan secara pribadi Selanjutnya, kalian juga akan menemui banner Saya sudah vaksin COVID-19 Mungkin kalau untuk kalian kenang-kenangan, boleh berfoto juga di banner ini Dengan kamera yang sudah disediakan oleh petugas atau dokumentasi secara pribadi Setelah dari sini, kalian boleh menuju pintu keluar Menuju pintu keluar, kalian juga akan menemui petugas lainnya Dimana petugas tersebut adalah Burika, Bulia, dan Budian Yang akan mendatak kalian sesuai dengan kelas kalian Bahwa kalian sudah selesai vaksinasi Selanjutnya, kalian tinggal menuju gerbang SMP Negeri Duas Patan Untuk keluar dari area sekomikian peragaan proses vaksinasi COVID-19 Yang akan dilaksanakan SMP Negeri Duas Patan esok hari Sampai jumpa, sampai ketemu besok di SMP Negeri Duas Patan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!